Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita terkait PSBB pembatasan sosial bersekala besar yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan ternyata teman-teman keputusan Pak Anies ini untuk melakukan PSBB secara ketat di Jakarta ini menewai ada yang pro ada yang kontra yang pro tentu dengan berbagai alasan yang kontra pun juga dengan berbagai alasan nah teman-teman kenapa Pak Anies melakukan PSBB lagi di Jakarta karena memang ada peningkatan jumlah yang terkonfirmasi masyarakat yang terkena COVID-19 maka langkah Pak Anies untuk membendung, untuk mencegah penyebaran itu dengan melakukan PSBB lagi memang kalau kita lihat teman-teman pada hari ini sudah ada 207 ribu orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19 tetapi itu pun teman-teman yang sembuh juga banyak nah teman-teman kalau kita bicara PSBB PSBB adalah pembatasan sosial bersekala besar ini adalah salah satu cara untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 dan ini mesti dilakukan karena cara ini adalah cara yang sementara ini bisa dilakukan oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Anies Basmedan lalu siapa saja teman-teman orang yang kontra maupun orang yang pro terhadap kebijakan Pak Anies Basmedan nah teman-teman kita akan baca beritanya yang pertama ini yang kontra teman-teman dengan kebijakan Pak Anies Basmedan ini saya baca dari jpnn.com teman-teman Ruth Sitompol tuding Anies Basmedan penyebab 59 negara tolak WNI nah ini yang disalahkan Pak Anies Basmedan oleh Ruth Sitompol dimana memang kemarin ada berita 59 negara ini menolak kedatangan WNI karena Indonesia ini penanganan COVID-19 kurang baik sehingga kalau di ranking ini nomor 4 dari bawah yaitu penanganan COVID-19 dan ini adalah satu hal yang mesti kita terima karena kenyataannya seperti itu nah yang disalahkan tentu menurut saya tidak hanya gubernurnya atau kepala daerahnya tetapi juga presidennya karena COVID-19 ini adalah penanganan bersama baik dari pusat maupun daerah harusnya mereka bekerjasama dalam penanganan COVID-19 ini jadi tidak hanya disalahkan kepala daerahnya tetapi juga presidennya itu juga patut disalahkan itu kalau kita bicara salah menyalahkan tetapi dalam konteks ini sebaiknya memang tidak saling menyalahkan yang seharusnya ini adalah pekerjasama bau-bau untuk menangani pencegahan COVID-19 ini ini berbeda dengan pandangan dari Ruth Stompol Ruth mengatakan itu teman-teman penyebab 59 negara menolak VNI karena kebijakan Anies Baswedan wow luar biasa Pak Ruth Stompol ini ini menyalahkan Pak Anies Baswedan politikus PDIP perjuangan Ruth Stompol merasa desakannya agar Anies Baswedan mundur dari jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta tidak berlebihan Ruth bahkan mendorong pemerintah pusat menteri dalam negeri Tito Karnavian supaya turun tangan membenai Jakarta wow ini teman-teman Ruhut ini juga mengatakan tidak salah kalau ada orang yang mendesak gubernur Anies Baswedan itu mundur mundur karena tidak bisa menangani COVID-19 tetapi kalau kita lihat usaha Pak Anies ini juga maksimal untuk penanganan COVID-19 yang ada di Jakarta kenapa di Jakarta itu banyak orang yang terkena COVID-19 ingat bahwa Jakarta adalah kota metropolitan Jakarta pusat bisnis Jakarta pusat kekuasaan pusat pemerintahan semua ada di sana dan masyarakat Indonesia ini banyak yang berkumpul di Jakarta tentu akibatnya adalah penyebaran COVID-19 Jakarta tentu akan lebih banyak dibanding dengan di daerah apalagi di Jakarta ini ada daerah yang padat penduduk ini rawan terkenal COVID-19 kemudian menurut Ruhut Sitompol teman-teman bila perlu jabatan Gubernur DKI Jakarta dijalankan saja oleh pelaksana tugas jadi jika perlu ada PLT teman-teman harus turun tangan kalau perlu bikin PLT Gubernur Hanis sudah tidak mampu ucap Ruhut saat bincang-bincang dengan JPNN.com pada Rekamis 10 September 2020 ini permintaan dari Ruhut supaya buat saja PLT karena Hanis tak mampu untuk menangani COVID-19 di Jakarta itu menurut Ruhut Sitompol mantan anggota Komisi 3 DPR ini punya argumentasi kenapa permintaannya ini dirasa sangat wajar pasalnya menurut Ruhut sikap 59 negara di dunia menutup pintu kunjungan bagi WNI disebabkan kebijakan Anis Baswedan ini kata Ruhut Sitompol lagi-lagi teman-teman ini yang disalahkan Pak Anis Baswedan karena ada 59 negara yang menutup pintu masuknya WNI padahal kalau kita WNI ini bicara tentang negara jadi negara ini harusnya bertanggung jawab kenapa WNI tidak bisa masuk ke 59 negara bukan salah dari Gubernur Gubernur Jakarta padahal di tempat-tempat lain misalkan Jatimur Jawa Barat dan lain sebagainya itu juga ada penyebaran COVID-19 kenapa yang disalahkan hanya Anis bukannya Pak Anis ini hanya Gubernur bukan seorang Presiden kenapa semua disalahkan kepada Pak Anis Baswedan itu teman-teman pernyataan dari Ruhut Sitompol terhadap Pak Anis Baswedan karena dianggap tidak mampu menangani COVID-19 intinya Pak Anis supaya mundur nanti PLT itu kata Ruhut Sitompol kemudian kita lihat lagi teman-teman kebijakan Pak Anis Baswedan terhadap pelaksanaan PSBB di Jakarta ini ada yang menolak dan ada yang menerima kita lihat lagi teman-teman berita dari Kumparan respon kebijakan PSBB Total Jakarta Satgas mendukung Erlangga menyinggung nah kita lihat teman-teman beritanya keputusan Gubernur Anis Baswedan kembali menerapkan PSBB ini menuai pro dan kontra sejumlah masyarakat mendukung keputusan Anis sebagai upaya menekan virus corona di Jakarta sementara beberapa pihak menolak keputusan ini jadi kalau saya melihat memang setiap keputusan ini pasti ada yang menolak dan ada yang menerima yang menolak tentu punya argumentasi dan yang menerima juga punya argumentasi sendiri kita lihat teman-teman yang menolak pertama Nikita Mirzani artis Nikita Mirzani kurang setuju dengan keputusan Anis untuk kembali menerapkan PSBB lewat fitur instagram story Nikita Mirzani menyebut PSBB ini akan memberatkan banyak warga Jakarta khususnya mereka yang gajinya setiap bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya kemudian saya kutip teman-teman pernyataan dari Nikita Mirzani jujur saya kaget ketika membaca berita bahwa tanggal 14 September ini akan ada PSBB mungkin untuk bapak saya dan orang-orang kaya di luar sana tidak akan jadi masalah besar tulis Nikita Mirzani jadi kalau kita melihat pernyataan Nikita Mirzani ini ada benarnya teman-teman pembatasan sosial berskala besar tentu akan ada efek efek kepada masyarakat terutama ekonomi lemah jadi orang yang tidak punya pendapatan lebih sehingga hanya cukup cukup saja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tentu akan menjadi kendala ini ada benarnya tetapi sisi lain teman-teman COVID-19 ini adalah virus yang bisa menular dan ini harus dicegah salah satu pencegahan itu adalah dengan PSBB pembatasan sosial berskala besar ini yang bisa dilakukan sekarang kalau ada vaksin virus corona ini sudah ada tentu semua tidak akan jadi masalah dan ini yang sebenarnya didorong bagaimana pemerintah segala mengeluarkan vaksinnya itu sehingga masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasa kita lihat teman-teman berita berikutnya tapi bagaimana nasib orang-orang di luar sana yang gajinya tiap bulan tidak cukup untuk bayar kontrakan sekolah anak beli makan ditambah beli kuota untuk belajar lanjutnya Nikita pun meminta Anis kembali mempertimbangkan keputusan itu ia berharap agar Anis dapat memberikan jalan keluar yang baik ini pendapat dari Nikita Mirzani kali ini saya melihat Nikita Mirzani memperhatikan masyarakat kecil dengan mengkritik kebijakan Pak Anis Basweran kemudian kita baca yang berikutnya teman-teman ini yang saya agak mengkritik dari pernyataan Nikita Mirzani tanggal 14 masih ada beberapa hari lagi coba deh bapak solat hajud atau istiqor dulu siapa tahu dikasih jalan sama Allah tuturnya wow ini Nikita Mirzani bicara seperti seorang ustad yang memberikan nasihat kepada Pak Anis supaya Pak Anis ini solat tahajud solat istiqoroh karena masih ada waktu sampai tanggal 14 September mudah-mudahan Allah bisa memberikan jalan ini luar biasa nasihat dari Nikita Mirzani supaya Pak Anis istiqoroh jadi Pak Anis diminta oleh Nikita Mirzani solat istiqoroh solat tahajud nah teman-teman namanya nasihat baik ini memang mestinya diterima dengan baik tapi masalahnya adalah apakah orang yang menasihati seperti itu sudah pernah melakukan misalkan solat tahajud solat istiqoroh seperti yang disampaikan oleh Nikita Mirzani apakah Nikita sudah solat hajud solat istiqoroh atau Nikita sudah melaksanakan solat lima waktu dalam sehari itu teman-teman pendapat dari Nikita Mirzani yang saya pikir cukup bijaksana tetapi juga harus interpeksi kemudian kita lihat lagi teman-teman politisi bagaimana politisi melihat PSBB yang dilakukan oleh Pak Anis reaksi reaksi keputusan penerapan kembali PSBB juga diutarakan oleh anggota DPR ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi untuk memutus mata rantai penurunan corona jika memang langkah PSBB harus diambil Puan harap hal itu dapat berjalan maksimal jadi ini saran dari Puan Maharani terkait PSBB yang ada di Jakarta Puan berharap koordinasi yang baiklah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemprov DKI Jakarta ini harapan dari Puan Maharani karena kalau tidak ada koordinasi yang baik maka ini jadi masalah kemudian kita lihat lagi pendapat dari Wakil Ketua DPR Sufmiras Kuahmat menyambut baik keputusan Anis sebab menurutnya PSBB menjadi satu-satunya cara menekan penyebaran virus corona ya kalau menurut saya satu-satunya cara untuk menekan adalah kita melakukan PSBB yang ketat seperti awal dan saya pikir ini mudah-mudahan bisa menekan angka COVID-19 jadi ini pendapat dari Sufmiras Kuahmat yang menyambut baik keputusan Pak Anis Baswedan menerapkan PSBB karena dengan PSBB itu maka salah satu cara untuk menekan penyebaran COVID-19 jadi ini mendukung dari keputusan yang diambil oleh Pak Anis Baswedan itu teman-teman beberapa pendapat dari para politisi juga masyarakat mengenai PSBB yang dilakukan oleh Pak Anis Baswedan ada yang setuju ada yang tidak setuju ini adalah hal yang wajar karena setiap kebijakan publik tentu ada yang puas ada yang tidak puas ini hal yang biasa itu teman-teman pendapat dari berbagai karangan dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu sebagian yang lain dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax